Intro Proyek Waduk Jati Gede yang dijadwalkan akan digenangi pada tanggal 1 Juli 2015 mendatang masih terhambat pada proses pembebasan lahan Usai rapat dengan Kementerian Perekonomian, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan mengungkapkan sebanyak 11.469 kepala keluarga yang terkena dampak penggenangan telah bernegosiasi dan telah menyetujui keputusan akhir Hasil musyawarat tersebut warga siap melepas lahan yang dimilikinya dengan kompensasi mencapai lebih dari Rp692,5 miliar yang berasal dari dana APBN 2015 Sebelumnya warga sempat menolak tawaran 664 unit rumah tipe 36 yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat Rata-rata tidak mau karena yang harus tinggal kan, yang harus disediakan rumah itu kan rumahnya harus Rp4.500 lebih, yang ada Rp600, yang kebanyakan yang tidak kebagian kan dan untuk mencari lahan untuk Rp4.000 kakak, untuk Rp4.000 rumah bukan perkara kecil kita cari lahan, Rp4.000 rumah, untuk Rp4.000 rumah bukan perkara kecil per rumahnya Rp400 meter, bukan Rp100 meter loh ya makanya jadi rumahnya itu Rp36.000 di atas rahan Rp400 meter itu masalahnya, dimana kita nyari lahan di Jawa Barat ke Spino proses pembebasan lahan dibagi menjadi dua kelompok pertama, pembebasan lahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri nomor 15 tahun 1975 bagi Rp4.514 kepala keluarga tidak akan mendapatkan lahan pengganti dengan kompensasi sebesar Rp108.191.200 per kepala keluarga sedangkan Rp6.955 kepala keluarga lainnya berdasarkan kepada ketentuan Presiden nomor 55 tahun 1993 dan Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 dengan kompensasi hanya Rp29.360.192 namun mendapatkan lahan pengganti misalnya kompensasi dihitung berdasarkan 6 bulan hilang penghasilan dengan jumlah tidak kurang dari Rp3.7 juta per bulan akhir mengungkapkan penyaluran dana tersebut akan terus diawasi guna menghindari penyimpangan manfaat dana tersebut Yulistia Intan Syawalia, Jawa Barat TV